Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah salah satu vlog pertama kita yang Gak jelas-gak jelas itu tapi insyaallah bermanfaat Oke saya Iwda Tunhulisah dan Yunda saya Ivo Pradhan Gak tau belum nih HMI? HMI kan salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia HMI yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Yang didirikan oleh salah satu pahlawan revolusi yaitu Bapak Rastlan Pane Kali ini kita akan sedikit menanya Yunda Ivo mengenai Mungkin seberapa berarti Seberapa berarti sih HMI buat Yunda Ivo selama ini ketika bergabung dengan HMI itu sendiri Gimana Yunda itu Yunda? Oh ditunjuk-tunjuk aku sih Iya gimana itu Yunda? Jadi bagiku HMI itu sesungguhnya merupakan organisasi yang memberikan dampak besar bagi diri saya sendiri Dan memberikan benefit secara emosional yang sesungguhnya saya tidak bisa mengemukakan secara jelas Emosionalnya itu gimana Yunda? Happy lah atau apalah gitu Ya ada happy-nya, ada sedihnya juga Tapi semua itu membantu saya dalam proses pendewasaan diri ya Dan pencarian jati diri seperti itu Karena kebetulan saya juga seorang mahasiswa Yang tentunya teman-teman juga banyak yang merasakan gimana Gimana semerawatnya pencarian jati diri gitu Dan saya ternyata berkembang di sini Dan saya merasakan HMI itu sebuah rumah kedua setelah rumah saya yang di asalnya gitu Sebelumnya udah pernah dengar belum sih apa itu HMI gitu Apa baru pertama kali tahu HMI ketika LK atau gimana? Jadi sesungguhnya saya tahu HMI itu tepat 3 hari sebelum terlaksananya latihan kader 1 HMI Pada tahun 2017 bulan Maret Di situ teman saya sempat ada status di line Dan saya lihat di timelinenya itu ada poster ya Iya gak sih? Poster ya atau pamflet tentang latihan kader 1 Saya kebetulan juga waktu itu kepengen banget ikut organisasi pergerakan mahasiswa Islam gitu kan Dan saya ikut-ikut aja sih sebenernya gitu kan Nah begitu saya masuk Itu saya brainstorming banget tuh waktu latihan kader 1 tuh Karena materi-materi yang diberikan itu sangat apa ya Sangat mendorong jiwa saya sebagai mahasiswa gitu loh Sebelumnya saya sebagai mahasiswa yang menurut saya Apa namanya itu ya Saya merasakan ada kekurangan di situ gitu kan Dan kemudian ketika saya masuk HMI tuh Rasanya giroh saya sebagai mahasiswa tuh makin bangkit lagi Kayak gitu sih Giroh Giroh Kalian udah pada bangun belum nih? Bangun yuk disini JNHMI sama kita Yuk 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 Ada ceru kok Aku sudah sungguh sama HMI Nah sekarang saatnya aku yang bertanya ke Yunda Imri Atun Oh my god aku ditanyain Coba di Giroh Sekarang aku mau tanya nih Bulu coba bandingin kehidupanmu sebagai mahasiswa sebelum kau masuk HMI Dan setelah kamu berkecimpung di organisasi ini teman Jadi ceritanya itu Kau di dahulu karang Saya tipikal orang yang lebih suka diem Lebih suka cuet dengan keadaan sekitar ya Tapi setelah saya join sama HMI Setelah saya gabung sama HMI Ketemu sama kader-kader Ketemu sama Yunda dan kandai yang ada disana Saya ngerasa kok rugi banget ya aku kayak gitu dulu Jadi ya adalah suatu spirit untuk kita berjalan Untuk kita bergerak Supaya kita lebih aktif dalam dunia diskusi Atau dunia literasi yang lainnya Jadi ngebuang sia-sia aja sih Kalau kamu sebagai mahasiswa, cuek Dan gak peduli sama lingkungan sekitar Itu rugi banget jadi mahasiswa Jadi pikirannya kenapa gak dari dulu aja join ini Iya kenapa gak dari dulu aja Tapi kebetulan baru masuk udah JNHM sih Oke Mungkin sekian dulu ya Diskusi kecil-kecilan kita Karena kita sebenarnya juga lagi gabut ya Inget Lagi gabut Buat-buat ini kita lagi gabut Ya itu aja sih Biar gak dipikiran aja gitu loh Biar bisa kita tumpahkan dan siapa tau Obrolan kita bisa memotivasi teman-teman sekali ya Bahagia MI Yakuza Oke gak parah Kalau menuju selesai HMI Ini tuh Bahagia MI Yakuza gitu aja Oke Satu, dua, tiga Bahagia MI Yakuza Yuk Program matamahan Terus Gak apa-apa Lanjut Tadi Tadi Beri Sekarang Cukup Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa